Halo guys, balik lagi ke channel gue Kristu Kita channel GASL guys Sekarang gue akan react balik lagi ke grup Big Bang guys Ini temen-temen waktu itu naro di Instagram guys ya Di DM Nah ini keluarlah nih link gue buka langsung Big Bang live Haru-Haru in Japan Haru-Haru nama lagunya guys ya Nah ini mereka lagi live di Jepang guys Jadi gue penasaran banget Tapi sebelum kita react guys Soundnya seperti apa, vokalnya seperti apa Kita intro dulu guys Ceplok Ceplok Ya ceplok nih guys Ini gue udah buka guys ya Big Bang nih Live Haru-Haru in Japan guys Oke kita langsung aja Gue gedein volume dulu guys Oke kita langsung Satu dua Ceplok Oke Oh lagu bel Aduh ini Jangan bilang bandnya si band 6 nih guys Gue udah bawain lagu-lagu kayak gospel begini nih Pasti gue Gue yakin bahaya nih lagu nih Gue ulang dari intro nih guys Core progression yang dipilih depannya Ngeri langsung guys Terus suara G-Dragon guys ya Gue mulai awful G-Dragon Terus ada siapa T.O.P ya top Oke live band yes Yes live band guys Bener Ini suaranya tadi Dia masukin ke Kayak semacam Ad lipsnya bagus nih guys Asik ya suaranya Oh Eh ini yang gini nama siapa guys Tayang ya guys Tayang kalo gak salah ya Kalo gak salah Tayang guys Ini bahaya sih Yang gue bilang kalo gak salah Sebelum-sebelumnya gue bilang Dia suaranya hampir kayak Usher gitu guys Referensinya lebih kebanyak Ke lagu-lagu Usher gue rasa Ini kebayang nih Kalo dia nyanyi lagu You'll be in my heartnya Usher Kayak pecah nih Dia yang nyanyi guys Wuh Kan Lick-licknya itu guys Lick-lick R&B gitu Nice suaranya bagus banget Wuh G-Dragon Woy Oh sama top barengan Asik sound snare gue suka banget Top tuh suaranya emang ngeri guys ya Rendah-rendah gimana gitu guys Walaupun katanya dibaliknya Pelilakunya rada Begitu Dan G-Dragon tuh emang rapper banget sih Tuh Bikin lagu tuh gak flap Kalo menurut gue guys G-Dragon ini Asik kostumnya juga keren lagi Tapi Kalo gue komentar sedikit nih guys Big Bang tuh kuat di live guys Kalo menurut gue guys Dia punya atraksi sama Engagement ke penontonnya Itu menurut gue Entertainer sih Pemilih kostum Gila nih orang nih Parah banget Diganteng parah nih orang nih guys Gila Oh refe Oh dia ambil lemah Oh ini gue belum hafal ya Sorry guys ya Ini suaranya bahaya sih ini Gue berasumsi kayaknya Dua rapper Tiga lead vokal guys ya Gue berasumsi Semoga gue bener ya guys Koreksi guys di kolom komentar guys Korten nice Wow Gila blend vokalnya enak banget Aduh ditambah Keren parah Mereka lagi hiatus apa gimana guys Akan comeback gak guys By the way Wow nice Nice Oke Gila ya Mereka tuh Permainan ekspresi sama dance nya Itu asik banget sih guys Jadi gak bosan Walaupun lagu ballad Mereka bisa ngasih Tuh Nice Vokalnya keren Ini bagus nih Ini juga nih guys Iya bener Tiga vokalnya seperti guys ya Dua rapper ya Berlima mereka ya Oh nice Nice Ulang Ini siapa yang ini namanya guys Oke Tenang-tenang aja guys Ngambilnya guys Profesional banget Nice Rappi Wow Tidak Fight guys Lihat nih Rap nya Core progression nya Gue suka nih Pas di bagian sitop nih guys Core progression Dang Oh nice Wow Oke Diajar sama dia lagi Keren sih Bass line nya asik Semua sabar banget nih guys Ini guys Orang yang Skillful Main lagu kayak gini Biasanya gak Gak terlalu heboh guys Dia akan lebih tenang Mainnya lebih sabar Pengisian vokal-vokalnya mereka nih Ini kejelas nih mereka nih Profesional semua guys Yang mereka tau dimana Momen mereka tuh gak boleh Bandel Secara ad lips Bandel secara Notasi-notasi pattern Akhirnya mereka tuh Mainnya stabil Jadi cuman buat Ngenakin lagu Lagu banget guys Ini gue suka Ini kalo kayak begini nih guys Keren banget sih Tuh tenang aja guys Soalnya ada beberapa Kalo kalian perhatiin guys Para performer Yang baru nih guys Atau gak yang baru-baru Tau nyanyi Atau gak baru tau Cara main gitar Drum dan segala macam Contoh part nih Bisa kayak begini Yeay 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 Gitu kan Kayak kambing guys Nah kalo mereka tetep Di tema guys Itu nice sih Ngenakin lagu banget Woo Oke Dikasih aksen disini Nice Oh nice Itu suaranya bagus nih gitu guys Yang belah tengah tadi tuh Om Peralian vokalnya guys Peralian vokalnya tuh Nih Saya bukan vokalis guys ya Tuh Suar asli ke falset gitu ya Wow Oke Penjiwannya gue asik Oh nice lagu ini Oke Dikasih triplet guys ya Nambah dinamika disini guys Dramernya Tentatata Tentatata Tentat-tentat Oh Oke gitarnya asik Barat Oh gila deh live-nya Yes Yes Uh Nice Kasian clap gitu guys ya Suku answers gitu Prak Kasih gak kepal aja Begini guys ya Naik lagi I feel you, I feel you Ini bener-bener gue, 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 gue dapet banget emosional Secara aransemen sama vokalnya guys Vokalnya notasi yang sama Cuman musik di belakang corporation berubah Cara permainan dikasih aksen-aksen itu pecah Gila, nih Oh my god Oh gila Guys, mohon maaf sekali lagi guys Ini, ini, ini Part sini racun guys, ini racun banget nih Gue harus ulang, serius, sorry banget guys Dari acapella dinaikin dinamikanya enak banget Tuti gitu Yes, nice Aduh dikasih adlips gitu Dikasih adlips, gila guys Oh Rusak Gila Gila, ini guys Wah live-nya pecah sih Gue gak tau versi recording-nya guys Oh sound-sound Wow Sound-nya semua dapet guys Semua instrumen guys Yang ambil frekuensi-frekuensi tepat banget menurut gue Tuh R&B banget sih Tom-nya juga ya Wow Oke gue pause guys Guys, tau gak guys Alasan gue kenapa gue suka banget denger Ini masalahnya secara Pola permainan dinamika core progression Dinamika vokal dan segala macem Itu udah cukup sulit Tapi secara teknis Pemilihan sound Pemilihan microphone Pemilihan preamp Pemilihan ampli Pemilihan instrumen yang mereka pilih Ya kan Itu Semua menentukan faktor semua nih guys Karena mood itu beda instrumen Itu beda mood Itu pasti guys Ya kan Kayak gue pernah bahas Kalian kalo misalkan Melody yang sama Dimainkan dengan gitar Sama pake sitar Atau pake suling Pasti akan beda nuansa guys Dengan nota yang sama Kalian menggunakan sitar Suaranya mungkin lebih ke Indian-India gitu kan guys ya Tapi kalo misalkan ini guys Ini mereka menentukan semua instrumen Itu dengan tepat banget Dan Ini moodnya ngebangun banget Apalagi dikasih dengan aksen-aksen Ini mereka semua berskill sih Jelas Semua berskill Ini cenderung R&B-R&B Lebih ke gospel Ya pop Apa R&B ballad gitu guys Ini ngeri sih Big Bang kalo live Thank you guys Udah rekomendasi ini Ling-ling Jujur gue makin aksir banget Sama segi aransemen Vokal-vokal mereka Yang bener-bener tuh Ngenakin lagu banget guys Dikasih rap dan segala macem Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol sebrek Sebanyak-banyaknya guys Buat gue Biar gue makin semangat Untuk reaction ke depannya guys Thank you for watching Bye-bye Jangan lupa like, share, dan komen di video